Ketua Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Tahir Parasong mengapresiasi langkah pemerintah yang akan merelokasi masyarakat Palu ke wilayah baru. Pemindahan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang terdampak parah pasca bencana gempa dan tsunami. Menurutnya dari sisi kesiapan tahap rehab rekon yang dilakukan BNPB dan Kementerian Sosial serta Kementerian Agama sudah cukup baik. Namun Ali Tahir mempertanyakan dana on call yang sampai saat ini belum turun juga oleh Kementerian Keuangan. Padahal dana on call merupakan dana yang siap pakai dan dapat segera digunakan. Tidak relevan lagi karena sudah akhir tahun musim jana itu sudah tersedia. Saya beberapa hari ini pun mendapatkan informasi dari lapangan bahwa belum berjalan dengan maksimal karena dana belum tersedia. Kalau itu yang terjadi maka segera kita akan gelar rapat bersama dengan BNPB untuk menanyakan kenapa dana itu belum keluar. Anggota Komisi 5 DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengharapkan agar pemerintah dapat merelokasi masyarakat korban gempa dan tsunami di Palu sesuai dengan wilayah yang rusak parah. Pemerintah ke depannya perlu menata kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi Palu sehingga wilayah pemukiman penduduk aman dari lempengan ring of fire dan tsunami. Adanya relokasi ini sudah cukup. Menurut saya suatu langkah yang cukup baik. Tetapi relokasi tersebut juga harus sudah memperhatikan tempat-tempat atau daerah-daerah yang memang secara geografisnya, secara strukturnya bahwa daerah tersebut tidak berpotensi rawan bencana.